Sains yang diambil dari kata Scientia merupakan pengetahuan logis akan segala hal yang terjadi di alam semesta. Melalui sains segala fenomena alam yang sempat dikira tabu dan tak masuk akal bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahkan ada beberapa fenomena di zaman dulu yang dianggap sebagai kekuatan sihir. Ternyata bisa dijelaskan dengan baik melalui sains. 1. Pantulan bayangan di permukaan air Seperti dicatat dalam mirror history. Cermin kuno yang menggunakan batu dengan polesan obsidian vulkanik hitam telah ditemukan 6.000 tahun yang lalu di wilayah Turki. Bangsa Mesir kuno juga menggunakan tembaga yang dipoles menjadi sebuah cermin dan itu mereka gunakan selama ribuan tahun. Tetapi, jauh sebelum masa itu, pantulan bayangan di permukaan air sering dianggap kekuatan sihir atau mistis. Manusia zaman purba akan menganggap bahwa pantulan bayangan tersebut sebagai manifestasi kekuatan jahat yang ada di dalam air. Kini, sains dapat menjelaskan bahwa bayangan benda dan cahaya dapat dipantulkan oleh kaca atau cermin. Pada prinsipnya, pantulan cahaya memainkan peran signifikan di sini. Cahaya yang bersifat pekat, disebut foton, akan dipantulkan oleh cermin dan pembiasan cahaya tersebut yang dapat menangkap bayangan seseorang di dalam cermin. Proses pemantulan cahaya dan bayangan inilah yang dinamakan refleksi spekular dan difus. 2. Sindrom Likantropi dan Hipertrichosis Likantropi gangguan mental yang diderita oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah hewan buas, seperti serigala, singa, harimau, dan lain-lain. Sementara, Hipertrichosis adalah kelainan genetik yang menyebabkan tubuh ditumbuhi banyak rambut di sekitar seseorang dan tubuhnya-tubuhnya. Sains saat ini memandang hal tersebut sebagai hal klinis. Namun tidak pada zaman dulu, seseorang yang menderita penyakit langka tersebut sebagai manusia serigala yang harus dibakar hidup-hidup. Pada era kegelapan Eropa, mitos dan tahayul menjadi sarapan sehari-hari bagi kebanyakan warga Eropa. Mulai dari vampir, manusia serigala, hingga penyihir. Mereka merupakan tokoh-tokoh antagonis yang sering menjadi korban utama hakim sendiri di kebanyakan negara Eropa pada saat itu. 3. Albinisme atau Albino Dilansir dari Healthline Albinisme atau Albino merupakan kelainan genetik langka yang menyebabkan kulit, rambut, dan mata tidak berwarna atau berwarna putih-pucat. Penyebab Albino adalah minimnya produksi melanin, yakni pigment pemberi warna kulit, mata, dan rambut. Albino bisa dialami pada seluruh tubuh dan dapat pula dialami hanya sebagian, tergantung pada kelainan melanin yang diidap. Pada zaman modern saat ini, Albino merupakan hal klinis yang dianggap wajar dan bisa terjadi pada siapa saja, meskipun memang faktor genetik tetap sangat berpengaruh. Namun, pada zaman dulu, albinisme atau Albino dianggap sebagai pengaruh kekuatan sihir. Di negara-negara yang masih tidak begitu maju, Albino dianggap sebagai pembawa kekuatan tertentu. Dalam hal ini, orang yang menderita Albino bisa dianggap sebagai penolong, bisa juga dianggap sebagai penyihir. 4. Bintang Jatuh Bintang Jatuh masih dianggap memiliki kekuatan supranatural hingga saat ini. Ternyata, sejak zaman dulu Bintang Jatuh telah dipercaya memiliki kekuatan hebat seperti sihir, kekuatan dewa, dan dapat mengabulkan permintaan. Sains tentu menjelaskannya berdasarkan akal sehat. Seperti dicatat dalam laman study, cahaya yang dianggap bintang jatuh tersebut ternyata merupakan meteor, yakni bagian dari meteoroid yang tertarik gravitasi bumi. Bagian meteoroid yang masuk ke bumi bergesekan dengan atmosfer bumi dan gesekan tersebut akan mengakibatkan batuan angkasa tersebut terbakar habis. Bintang jatuh yang sering terlihat di malam hari tersebut adalah batuan angkasa yang terbakar pada saat bergesekan dengan atmosfer bumi. 5. Pelangi Pelangi pada zaman dulu dianggap oleh banyak orang sebagai sebuah pertanda, entah itu baik maupun buruk. Ada juga yang menganggap pelangi sebagai simbol kekuatan sihir putih dalam peperangan melawan sihir hitam. Namun, anak-anak SMP masa kini pasti sudah memahami bahwa pelangi dihasilkan dari pembiasan cahaya matahari. Biasanya, cahaya matahari akan melewati butiran air yang ada di bumi dan akhirnya dibiaskan menjadi sebuah spektrum cahaya berwarna-warni. Spektrum cahaya inilah yang membentuk lengkungan pelangi. Fenomena optik ini tentu sangat sulit dipahami oleh orang-orang zaman dulu. Kebanyakan orang zaman dulu akan menganggap sesuatu yang indah sebagai kekuatan supranatural yang baik pula. Sedangkan, fenomena yang terlihat menyeramkan akan dianggap sihir jahat. Itulah lima fenomena yang dulunya sempat dianggap sihir dan memiliki kekuatan supranatural. Namun ternyata kini sains bisa menjawabnya dengan baik. Nah, kita beranjak pada bagian akhir video kali ini. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like dan bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya. Terima kasih telah menonton!